Halo sobat semua jumpa lagi dengan denbagose channel Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini ayo silahkan subscribe like comment share dan Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika minggu upload videonya Dr. Stranger bab 160 rukun Thomas Kim tersenyum dingin hanya bersulang saja sudah selesai Tuan Zu perkataanku sebelumnya kamu masih ingatkan saat kamu memohon pada Melissa aku mau kamu berlutut selama tiga hari wajah gail su berubah dan berkata dengan sedikit marah hei bocah jangan terlalu kelewatan ini adalah masalah keluarga su kami sejak kapan kamu punya hak untuk ikut campur Lydia Wang juga mendengus iya tuh hanya orang luar mana bisa mengurus masalah keluarga kami kamu kira kamu siapa Melissa Zu melihat kesana dan berkata Ibu kenapa kamu berkata seperti itu kalau bukan karena bantuan kak Thomas apakah paman dan yang lainnya akan menundukkan kepala Lydia Wang mendengus bukankah hanya berkontribusi satu resep obat saja juga tidak tahu mendapat resep itu dari mana dan hanya beruntung saja kita tinggal berikan uang saja ada apa masih ingin saham keluarga kita juga gail su berkata yang adik ipar katakan benar yang bermarga Kim ini hanya melihat keluarga kita bagus tidak ingin melihat keluarga kita rukun saja Thomas Kim tertawa dingin rukun dulu ketika kamu mengusir Melissa dan paman su keluar kenapa kamu tidak mengatakan tentang rukun ketika kamu mengajukan hak patent sendiri menyuruh semua orang di bidang ini untuk mengucilkan Wenhe Parmaseutical Co Ltd kenapa kamu tidak mengatakan tentang rukun ketika kamu menjadi suruhan orang lain meminta tolong kepada orang lain untuk menggagalkan bintang iklan sugar God nomor dua kenapa tidak mengatakan tentang rukun sekarang kamu sudah tidak mempunyai apapun lagi sudah tidak punya cara lagi baru mengatakan tentang rukun kenapa kamu begitu tidak tahu malu wajah gail su dibuat terkadang pucat terkadang terkejut berani sekali kamu ini adalah masalah keluarga kami apa hubungannya denganmu pergi dari sini Rian su juga mendengus dingin diam apanya yang keluarga kami keluargamu Thomas sudah termasuk setengah anggota keluarga su aku lihat siapa yang berani mengusirnya keluar begitu Tuan Besar su bicara seketika tidak ada yang berani bicara melisa su berkata kakek saat kamu masuk rumah sakit bagaimana paman menghadapi kami kakek juga tahu jelas sekarang hanya dengan beberapa patah kata saja ingin menyuruhku kembali aku tidak dapat melakukannya yang jelas juga sudah mengatakan sampai sini melisa su merasa semua kekesalannya juga tidak bisa ditelan begitu saja wajah rian su berubah masam melihat gail su dengan dingin lalu mendengus rian kamu sendiri yang berbuat salah masih bisa berkata apa lagi gail su menundukkan kepala dan wajahnya berubah sampai sangat masam dia berhutang 500 juta yuan kalau melisa su tidak membantu maka dia benar-benar bisa masuk penjara ayah aku sudah salah tidak seharusnya aku berbuat seperti itu terhadap keluarga robin Thomas Kin mendengus tidak perlu minta maaf sudah aku bilang kamu harus berlutut tiga hari kurang satu hari pun tidak boleh kamu sikap Thomas Kin sangat tegas rian su juga menjadi ragu melihat ke arah melisa su dan bertanya melisa apakah kamu juga sependapat melisa su berkata maksud kak Thomas adalah maksudku wajah rian su kesulitan karena bagaimanapun dia sebagai kepala keluarga tetap berharap semua orang bisa senang begini saja gail memang salah wajar menyuruhnya berlutut tapi bagaimanapun dia sebagai paman melisa menyuruhnya berlutut padamu rasanya tidak baik bukan melisa su berkata tidak perlu berlutut padaku aku juga tidak menghargai suruh dia berlutut pada papan leluhur saja berlutut tiga hari wajah gail zu sangat masam meskipun merasa tidak terima tapi hanya bisa menganggukan kepala saja setidaknya lebih baik daripada berlutut di depan rumah melisa su bukan baik kalian tenang saja nanti aku pergi berlutut ayah beberapa saat ini ayah sakit jadi tidak tahu melisa sekarang sudah hebat dengar-dengar dia mempunyai hubungan spesial law dengan ceo suan company dr stranger bab 161 hubungan dengan direktur dibalik layar mulut gail zu ini adalah terlalu bawel meskipun telah melembut juga bersiap-siap menerima hukuman tetapi sedikit masalah tentang melisa su itu dia tetap ingin mengatakan keluar membiarkan semua orang tahu bahwa melisa su sekarang begitu cemerlang bukan dengan usaha dia sendiri tetapi adalah bersandar kepada laki-laki rian zu mendengar kata-kata itu sedikit mengerutkan kening melisa apakah itu benar wajah melisa su sedikit berubah tidak ada masalah seperti itu paman kamu jangan bicara omong kosong dia bahkan belum pernah bertemu dengan direktur suan company bagaimana mungkin ada hubungan tetapi penyangkalan dia sama sekali tidak ada orang yang percaya lagi pula selama periode waktu ini Wenhe Parmaseutical Co Ltd berkembang benar-benar terlalu cepat juga adalah mendaftar modal juga adalah investasi juga adalah penawaran 10 miliar rem langsung masuk ke perusahaan skalanya telah memperluas berkali lipat hanya iklan produk itu sudah bisa kelihatan produksi besar mengundang diva masih menayang di CCTV Prima Time investasi di iklan ini saja sudah melebihi total aset Zeus grup meskipun melisa su memiliki kecerdasan bisnis resep yang diberikan oleh Thomas Kinn itu sangat berguna juga tidak mungkin berkembang begitu cepat dalam waktu singkat pasti ada dukungan orang yang mulia Lydia Wang mendengar ini ekspresi wajahnya sangat gembira tidak menyangka Putri adalah menjalin hubungan dengan keluarga kaya Putri apa yang tidak bisa ceritakan pada orang keluarga sendiri cepat katakan bagaimana kamu mengenal direktur itu sudah seberapa jauh tingkatnya Apakah sudah berdiskusi tentang menikah Melissa Zoom mengerutkan kening Ibu apa yang kamu bicarakan sama sekali tidak ada hal seperti ini Bibi ketiga Leonie Zoom mendengus dingin mengapa tidak ada hal seperti ini kemarin pagi Swan Company baru saja menyelesaikan rapat Dewan Direksi Weston meng berkata di depan umum mendukung Wenhe pharmaceutical Co Ltd itu adalah maksud direktur Swan Company mereka di layar belakang kalian berdua jika tidak ada hubungan dapatkah dia mendukung kamu seperti ini Melissa Zu kamu jangan sudah sejahtera maka lupakan pembinaan keluarga Zu kita terhadap kamu awalnya penyebaran gosip antara Melissa Zu dan Weston Meng itu adalah skandal bagaimanapun Weston Meng sudah begitu tua ada keluarga jika bergosip lagi adalah telah menjadi kekasih tetapi sekarang identitas direktur dari Swan Company itu tidak diketahui ini tidak bisa dikatakan sebagai hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita keluarga Zu mereka kali ini mungkin adalah menjalin hubungan dengan orang kaya ekspresi wajah Rian Zu malah selalu tidak meredah bertanya direktur di belakang layar Swan Company itu berapa umurnya apa statusnya dia masih khawatir jika umurnya terlalu tua latar belakang tidak cocok menyebar keluar akhirnya tetap tidak akan terdengar bagus bibi ketiga Leonie Zu berkata aku mendengar bahwa adalah seorang pria muda umurnya tidak terlalu tua tetapi sebenarnya apa identitasnya sama sekali saya tidak tahu direktur di belakang layar ini sangat misterius Swan Company yang begitu besar dia juga hanya pernah muncul sekali ekspresi wajah Rian Zu baru sedikit meredah takutnya adalah tuan muda dari keluarga besar mana bukan Swan Company tidak begitu mengurus dengan puluhan miliar rem perusahaan itu berarti masih ada industri lain dalam keluarga keluarga kaya seperti ini Apakah kita agak sedikit menjalin tali kekerabatan dengan orang yang lebih tinggi kedudukan sosialnya Lydia Wang buru-buru berkata menjalin tali kekerabatan apa Putri aku begitu cantik hanya wajah ini saja sudah berharga puluhan miliar Melissa kamu harus bekerja keras jangan terlalu menaruhkan pikirannya di atas pekerjaan hal terpenting adalah menikah dengan orang kaya dan menjadi istri orang kaya jangan sia-siakan perasaan kamu dengan beberapa orang yang tidak benar sepanjang hari kalian akhirnya juga tidak akan mendapatkan hasilnya ketika Lydia Wang berbicara matanya melayang ke arah Thomas Kinn sangat jelas adalah sedang memarahi orang itu dalam perkataan sedang menyindir orang lain bersambung terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose cari